Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Nexter dan pemerintah setia jabar Publisher.com Pagi ini kita tengah kedatangan tamu dari Kemenkes RI terkait Agenda Akreditasi di Puskesmasi Bogo Kecamatan Walet Kabupaten Silbon Seperti diketahui Puskesmasi Bogo juga sebelumnya telah Meraih predikat terbaik atau predikat Paripurna. Nah visi dan Misi kali ini kapus yang baru Berencana untuk mempertahankan Predikat tersebut. Seperti apa Rangkaian acaranya? Kita simak Terus di konten Jabar Publisher.com hari ini Jaban Publisher.com hari ini Jaban Publisher jendela info jawab beragat Jaban Publisher jendela info jawab beragat Memberitakan Lebih cepat dari cahaya Ada misteri yang diungkap Ada konto yang ditangkap Bukar fakta dengan data Apel mau JP ada Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Untuk Kabupaten Cirebon kan kita memiliki 60 puskesmas Jadi memang dari mulai akhir September sampai dengan Desember itu mudah-mudahan seluruh puskesmas sudah berproses reakreditasi Sampai dengan saat ini baru ini yang kelima ya 5 puskesmas yang proses reakreditasi Sebelumnya puskesmas Cibogo itu kan paripurna ya Bu ya akreditasinya Nah harapan Bukari sendiri spesial buat puskesmas Cibogo Ya tentunya alhamdulillah puskesmas Cibogo ini sebelumnya sudah menyandang dengan sertifikat puskesmas akreditasi paripurna Mudah-mudahan kita bisa tetap mempertahankan puskesmas Cibogo ini tetap puskesmas dengan reakreditasi paripurna Terakhir Bu Harapan dari Bukadis secara global untuk puskesmas kebupaten Cirebon terhadap agenda akreditasi Jadi harapan saya bahwa proses reakreditasi ini bukan hanya proses menggugurkan kewajiban saja Tetapi dengan proses akreditasi ini memang betul-betul kita menjamin mutu pelayanan puskesmas untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Cirebon Beberapa hari yang lalu saya lihat persiapannya cukup matang Pak Pesanan agenda akreditasi ini sudah sesuai harapan belum? Ya terima kasih Kita sudah menjalani proses akreditasi dari kemarin waktu kita pertama itu tanggal 20 Oktober kita dengan Zoom ya Itu hari pertama kemudian hari kedua kita baru dilaksanakan hari ini Alhamdulillah sampai dengan hari ini ya jam ini Berjalan sesuai dengan harapan ya Kita berjalan-jalan semoga sampai dengan besok Asset Complaint juga kita sesuai harapan dan diberikan kemudahan Detil agendanya Pak bisa dijelaskan ke pemerintah apa saja? Ya untuk hari ini kita yang pertama tadi agendanya adalah klarifikasi dan masukan dari surperia dari hari pertama kemarin Kemudian setelah itu kita akan melakukan telusur untuk surveyor TKPP akan telusur ke dalam gedung ya Di pelayanan-pelayanan ya Kemudian untuk tim surveyor TKST UKM kita akan telusur kegiatan di luar gedung Kebetulan pada hari ini ada kegiatan pos bindu ya di desa Cikulakidul nanti kita akan antar kesana untuk yang TKST UKM Untuk hari ketiga kita agendanya yang pertama klarifikasi dan masukan Kemudian dilanjut dengan wawancara lintas sektoral ya Artinya dari tim akreditasi Kemenkes itu mungkin lebih ke surpa ya Pak ya Seberapa ratus hubungannya seperti apa Pak? Ya sebetulnya lebih ke kita Puskes Masiti untuk meningkatkan pelayanan mutu dan untuk menjaga keselamatan pasien itu pada intinya ya Oke terakhir Pak untuk closing statement Optimis tidak Pak tetap bisa paripurna nih di tangan kepemimpinan Pak Kapus sekarang? Insya Allah karena di Cibogo ini insya Allah sistemnya sudah berjalan Bukadis Insya Allah saya optimis Cibogo tetap paripurna Oke nexter setelah tadi kita wawancarai Kepala Dinas Keselamatan Kepala Puskes Masiti Bogo Sekarang kita mewawancarai ngantan atau eks dari Kapus Cibogo yang membawa Puskes Masiti Bogo mencapakan akreditasi paripurna Bapak Haji Juju Juasa Apa nih tangkapannya Pak dengan prepare dari Puskes Masiti Bogo yang dulu Bapak disini? Walaupun secara personil sudah banyak yang keluar ya Karena ada yang pensiun ada yang terima CPNS di tempat lain Tapi saya yakin dengan kekompakan dan kerja keras dari teman-teman Puskes Masiti Bogo ini Saya yakin bisa lah untuk mempertahankan paripurna Karena semangatnya ya Di Cibogo ini yang paling saya banggakan itu adalah kekompakan Dan terlihat masih terjaga Pak? Masih terjaga Ibu berarti diundang kaitan dalam sesi wawancara ya Bu ya Di agenda akreditasi ini Nah yang Ibu pantau dan rasakan sebagai bagian dari pemerintahan Cibogo dengan adanya Puskes Masiti Bogo seperti apa? Alhamdulillah saya marah pilih masyarakat Kecamatan Walid Khususnya di pemerintahan Kecamatan Walid Khususnya di pemerintahan kecamatan Walid Menginformasikan bahwa sinerilitas Puskes Masiti Bogo Karena di Kecamatan Walid itu ada dua ya Puskes Masiti Bogo dan Walid Khususnya untuk Puskes Masiti Bogo menggarap 6 desa ya Ya karena kan semuanya 12 desa 6 desa di sini 6 desa di Walid Alhamdulillah bersinergi baik itu di lintas sektor Alhamdulillah ada Pakor Wil Kemudian dari kepolisian ada dari KUA Kemudian juga ada P5A Kemudian juga ada di Mimpi Pak dan Ramil gitu ya Ini dalam peningkatan kerajaan kesehatan masyarakat Alhamdulillah sinergis dan rembuk sekali Terutama program-program yang dicarangkan oleh Puskes Mas Lebih kepada selain hal-hal yang biasa dalam hal pelayanan Ada yang mau jadi apa namanya prioritas Dari paranya penurunan stunting Betul Namun di Puskes Masiti Bogo itu Tidak Garapan desanya tidak termasuk ada dalam lokus stunting Berarti dalam kondisi 0% Hanya pencegahan harus Kami ini diundang oleh Puskes Mas Cibogo Dalam rangka katakan akreditasi Dan insyaallah di bulan depan ada program bias Bulan imunisasi anak sekolah Yang korelasinya dengan Puskes Mas dengan kami Agar lebih tinggi Itu biasanya sasarannya Yaitu ada anak kelas 2 dan kelas 5 Yang di injeksi begitu Agar lebih Imunisasinya lebih kebal begitu Lebih paten ya Pak Lebih paten Pelihatannya Cibogo ini Puskes Masnya sudah bagus Paripurna Kami bisa ikut mendukung untuk bisa mempertahankan agar lebih Paling tidak dipertahankan pari guna Di predikat yang sama Di predikat yang sama Mudah-mudahan Dengan evaluasi penilaian akreditasi tahun kali ini Justru lebih bagus lagi Hingga nanti kata supplier itu Ada semacam daya dukung perhatian lebih lagi dari pemerintah Kaitan lintas sektor awin dengan bawa Masalah kesehatan dalam masyarakat Karena di kami kan punya penyuluh Yaitu cintanya ada sembilan Disitu bisa Bisa hubungannya dengan kesehatan Untuk penyuluhan Baik itu di tingkat Masjid taklim Di PPD Dan punya keagamaan Masjid-masjid Artinya antara Korelasi antara dari program KUA Dengan pihak Puskes Masjid Bogos Selama ini terjalin baik ya Pak Terjalin baik Dan armadanya mencukupi Pak Baitan kebutuhan tenaga medisnya Ketika diperminta bantukan Kalau kami KUA membutuhkan tenaga medis Ya Alhamdulillah Selalu itu Puskes Masjid Bogos itu langsung Terakhir Pak mungkin Harapan terhadap akreditasi Dari kangen kes tahun ini Pak Dipuskes Masjid Bogos Ya kami untuk bisa Istilahnya Tahankan Bahkan lebih baik lagi Penilaiannya Daripada Yang sebelah Untuk teman-teman semua Kami ucapkan Terima kasih Atas pelayanan terbaiknya Yang penuh dengan keingkasan Semua hanya untuk memberikan Pelayanan terbaik Untuk tingkatkan Untuk pelayanan Puskes Masjid Bogos Siapa kita? Puskes Masjid Bogos Puskes Masjid Bogos Siap! 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 Yes! Masjid Bogos Siap! 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 Kenos